Intro Bertempat di lobby di Fumas Polri, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Fumas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra mengatakan kepada awak media untuk perkembangan terkait pemadaman listrik yang terjadi beberapa waktu lalu. Kombes Pol Asep mengatakan PLN akan bersedia bekerja sama dengan Polri untuk menyelidiki penyebab padamnya listrik di beberapa wilayah di Pulau Jawa. PLN juga melakukan asesmen internal untuk mendapatkan barang bukti yang dibutuhkan untuk memecahkan kasus tersebut. Untuk penyelidikan berkait dengan beberapa waktu lalu ada pemadaman listrik ya. Sementara ini Polri bekerja tidak hanya sendiri, tapi juga bekerja sama dengan beberapa pakar berkait dengan listrik, termasuk juga dengan BPPP, hal ini dimasukkan supaya nanti hasil penyelidikan kepolisian ini lebih konferensif. Seperti kita tahu ada hasil penyelidikan kemarin di Punggara Semarang, Jawa Tengah, kemudian sekarang sedang diteliti betul, sampai sejauh mana akibat yang ditimbulkan dari penyebab itu. Dan seolah-olah pada minggu depan atau minggu ke-2 dalam penyelidikan ini, kita akan sampaikan hasil-hasil konferensi. Dan kita juga bekerja sama dengan PLN, karena PLN sendiri melakukan yang disebut dengan asesmen internal. Dia melakukan bagaimana penyelidikan itu atau asesmen tersebut mulai dari faktor umennya, manusianya, kemudian materialnya, metodenya, dan juga dalam hal ini bagaimana penyelenggaraan kegiatan itu yang mempunyai budget dalam pelaksanaan proses institutif. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!